Halo para bosku, saya DJ Agung Caksana, kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung A05, HP entry level dari Samsung yang rilis di bulan Oktober 2023, yang harga bekasnya di angka 1,2 juta untuk varian RAM 4GB dengan internal 64GB. Apakah Samsung A05 worth it untuk dibeli? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Samsung A05 memiliki berat 195 gram dan masih menggunakan material polikarbonat atau plastik dengan finishing glossy dengan pola garis diagonal yang mengkilap ketika terkena sinar matahari. Menurut saya, desain bodi Samsung A05 ini minimalis dan memiliki feel genggaman yang nyaman, meskipun digenggam dengan satu tangan saja, cuman bodinya mudah meninggalkan bekas CD cari dan sedikit licin. Samsung A05 yang saya bawa ini berjalan di Android 14 dengan One UI versi 6.0. Menurut saya, user interface-nya simple, ringan, serta easy to use. Dan Samsung A05 dibekali chipset Mediatek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm dengan GPU Mali-G52 MC2. Menurut saya, Samsung A05 ini apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, serta pemakaian ringan lainnya, hancar saya bosku. Dan apabila dipakai untuk game seperti Mobile Legends, bisa disettingan maksimal di frame rate tinggi dengan grafis ultra. Dan selama pemakaian saya masih tergelong lancar, hanya sekali nge-lag saja. Dan untuk game PUBG Mobile, bisa disettingan maksimal grafis XD dengan frame rate high. Dan selama pemakaian saya tergelong cukup lancar, dan hanya saja terkadang mengalami frame drop. Pindah di layarnya, Samsung A05 menggunakan desain layar Infinity-O Display, sebutan dari Samsung. Dan masih menggunakan layar PLS LCD dengan ukuran layar 6,7 inch, serta masih beresolusi layar XD Plus dengan rasio layar 20 banding 9. Serta memiliki kecerahan maksimal 511 snit. Menurut saya, kualitas layar Samsung A05 sudah cukup baik dan cukup terang di kelas harganya, meskipun untuk pemakaian di bawah sinar matahari masih kurang terang. Balik lagi ngadarga ya bosku. Samsung A05 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 64GB dengan RAM 4GB. Menurut saya, varian yang nanggung ya bosku, apabila dipakai jangka panjang, mending sekalian ambil internal 128GB apabila ada budgetnya. Dan apabila internal 64GB dirasa belum cukup, maka bosku bisa menambah microSD tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card. Karena Samsung A05 sudah menggunakan triple slot SIM tray. Dan Samsung A05 juga bisa menambah RAM secara virtual sebesar 4GB. Pindah di kamera, Samsung A05 memiliki 2 lensa. Lensa utama memiliki resolusi sebesar 50MP dan aperture 1.8 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai deep sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2.4. Dan Samsung A05 memiliki 2 Mac di bagian atas dan bawah. Mantap. Dan surprisingly, meskipun ini kelas entry level, tetapi Samsung A05 sudah bisa merekam video Full HD 60fps. Mantap. Pindah di kamera depan, Samsung A05 memiliki resolusi sebesar 8MP dengan aperture 2.0 dan support perekaman video. Terima kasih. Ini merekam video menggunakan Samsung A05 di resolusi Full HD. HD 60fps. Hasilnya kayak gini ya, Bosco. Hasilnya kayak gini ya, Bosco. Kalian Bosco bisa nilai sendiri kualitas videonya. Bisa di zoom juga. Oke. Ini merekam video menggunakan Samsung A05 di resolusi Full HD 30fps. Sehingga di video. Begini, di video selesai. Ini merekam video menggunakan Samsung A05 di resolusi Full HD. Lalu kita lihat video selanjutnya Lalu kita lihat video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Samsung A05 memiliki pengamanan kunci berupa face unlock Dan untuk kecepatan bacanya sendiri tergolong cepat dan responsif Samsung A05 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh Dan dibekali kepala charger secara terpisah sebesar 25W Yang sudah support fast charging, serta sudah menggunakan USB Type-C Tumpen Samsung gak pelit Dan untuk pengecasan dari 0-100% dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam Dan untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok Serta pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian Dan apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile Bisa bertahan kurang lebih 6 jam Jadi kesimpulannya, apakah Samsung A05 layak dibeli? Menurut saya tergantung kebutuhan Apabila bosku mencari layar yang lega dan terang Tidak masalahin desain notch Kamera yang oke di kelas harganya Perekaman video yang sudah Full HD 60fps Dual microphone User interface yang ringan Brand Samsung Desain body yang minimalis Balik lagi ke selera ya bosku Kepala charger yang sudah 25W support fast charging Chipset yang lumayan kenceng Dan untuk pemakaian biasa seperti sosmed Dan sesekali dipakai untuk main game Serta memiliki budget 1 juta kecil Maka Samsung A05 layak dibeli Tetapi apabila bosku mencari desain layar pansul Refresh rate 90Hz Kualitas speaker yang oke Chipset yang lebih kenceng untuk pemakaian game berat Maka Samsung A05 tidak layak dibeli Sehingga bosku bisa mencari opsi lain Yang sesuai dengan kebutuhan Dan tentunya sesuai dengan budget ya bosku Itu saja kesimpulan dari saya Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat Saya minta maaf Dan apabila channel ini bermanfaat Maka bosku bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya bosku Terima kasih 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 Terima kasih